Intro Ini kan kemarin di preskot dengan pengacaranya Ngomong kalau mau melaporkan berapa belas akun gitu yang membuli Tanggapannya seperti apa? Ya tanggapannya kalau misalkan pengacaranya melaporkan berapa belas tahun Katanya ada 18 akun yang akan dilaporkan ke polisi Sekarang gini, karena membuli Artis anda sendiri yang minta dibully Dengan kelakuan dia, dengan perbuatan dia, dengan kehaluan dia Dengan kasarnya mulutnya dia ngatain orang dengan kata-kata yang gak baik, gak benar Dia sendiri yang minta dibully, dia bilang dengan membuli Dengan netizen membuli itu latang duit dia Nah kenapa sekarang mau dilaporkan untuk aligi Supaya meringankan hukuman penjaranya Kabarnya salah satunya ada akun KG itu sendiri Ya saya tak salah Dia mau melaporkan saya, saya juga melaporkan dia kok Jadi saya sama pihak manajer saya pun sudah melaporkan ke Kolda kemarin Untuk penghinaan mulai dari IT, privacy, body scamming Kita udah juga melaporkan Jadi kalau misalkan dia melaporkan itu hak dia Karena sebagai warga Indonesia yang baik Dia berhak melaporkan apapun yang dia tidak suka Dan saya juga seperti itu Sebagai warga Indonesia yang baik juga saya berhak melaporkan Tapi kalau misalkan mau ditanya sakit api atau dendam Gak sama lu cinta lalu Saya gak pernah dendam, gak pernah sakit api Dan dulu sahabat-sahabat saya yang juga sahabat-sahabat dia Tahu banget bagaimana saya Pengen berdamai sama dia dari dulu Cuma ya mungkin etika baik saya pasti ada Mau ketemu sama dia, face to face Berarti dari pihak HGB sendiri sudah ada melaporkan Sudah, manajernya sudah melaporkan Uang lagu saya, itu royaltinya Itu ada ratusan juta nominalnya Dari penjualan semua digital Saya menangi baik-baik Tapi saya dimaki Setelah itu, waktu itu saya belum come out Dan dia akhirnya membongkar semuanya Mulai dari alamat rumah saya Identitas saya Hasil persidangan, foto saya di masa lalu Semuanya dia bongkar Dan itu hampir dua tahun Eh, dua tahun Iya, dua tahunan Saya diam Saya diam, saya gak ngebales Tapi saya baru ngebales ini Baru dari akhir-akhir Desember itu Sampai awal Januari Awal Januari sampai Februari ini Sampai sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka Berarti sempat ada cekcok juga ya Antara kalian berdua Iya, ada cekcok Jadi ada cekcok karena masalah royalti lagu itu Yang belum dia bayar dan tidak ada niat dia bayar Akhirnya sampai saat ini masih hubungannya masih seperti apa? Kalau hubungan sebenarnya gini Saya tahu pribadi LL seperti apa Dan LL pun tahu pribadi saya seperti apa Karakter kita itu Kita sama-sama tahu masing-masing itu Cuman, saya gak pernah tahu Mungkin di belakangnya itu ada yang ngomporin Ada yang manasin Jadi sampai saat ini itu kita belum pernah ketemu Semenjak pas masalah yang lagu itu Royalty itu Karena saya waktu itu sibuk tour Dan dia lagi sibuk juga Modern Monday di TV Jadi kita belum ketemu sampai saat ini Belum ada Apa ya Mediator untuk memediasi kita Untuk ketemu Karena emang saya juga pengen tahu Dari mulut dia pribadi Mulut dia sendiri Dari heart to heart Face to face Kita pengen ngobrol Sebenarnya ini ada apa Sebenarnya hal sepele yang bisa diselesaikan Tapi ya dari dulu ya gak pernah mau Ketemu sama aku Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.